Keluaran Pasal 26 Ayat 1-37 Mengenai Kemah Suci Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta Segala tenda itu harus sama ukurannya 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1 dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1 Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda Kemah Suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi Kemah Suci 11 tenda harus kau buat panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta yang sebelas tenda itu harus sama ukurannya 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri dan tenda yang keenam haruslah kau lipat dua di sebelah depan kemah itu haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu mengenai bagian yang berjuntai itu yang berlebih pada tenda kemah itu haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak 10 hasta panjangnya 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan tiap-tiap papan harus ada 2 pasapnya yang disengkang satu sama lain demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci 20 papan pada sebelah selatan dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah kedua puluh papan itu 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya 2 alas di bawah 1 papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu demikianlah harus kedua papan itu haruslah itu merupakan kedua sudutnya jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya 16 alas 2 alas di bawah 1 papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat dan kayu lintang yang di tengah di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun haruslah engkau menggantungkannya pada empat tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan empat alas perak haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana ke belakang tabir itu sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua kain ungu muda kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya tenunan yang berwarna-warna haruslah kau buat lima tiang dari kayu penaga untuk tirai itu dan kau salutlah itu dengan emas dengan ada kaitannya dari emas dan untuk itu haruslah kau tuang lima alas dari tembaga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati